PT. Daya Mitra Telekomunikasi TBK telah mengakuisisi sebanyak 10.050 unit menara milik Telkomsel selama 2020 hingga 2021. Langkah ini dilakukan seiring dengan perkembangan operator telekomunikasi yang terus memperkuat jaringan di Indonesia. Emiten Tower PT. Daya Mitra Telekomunikasi TBK telah mengakuisisi sebanyak 10.050 unit menara milik Telkomsel dalam tiga tahap selama kurun waktu 2020 hingga 2021. Selain itu hingga akhir Januari 2022, Mitra Tel berhasil menambahkan sekitar 2.580 tenan baru dari akuisisi menara milik Telkomsel. Direktur Investasi PT. Daya Mitra Telekomunikasi TBK, Hendra Purnama, mengungkapkan bahwa tenan baru tersebut nantinya berasal dari operator telekomunikasi lain di mana penambahan tenan dilakukan seiring dengan perkembangan operator telekomunikasi yang terus memperkuat dan memperluas jaringan di Indonesia. Sementara itu pihak Mitra Tel juga akan menawarkan sejumlah menara khususnya yang dibeli dari Telkomsel secara agresif Kepada para operator telekomunikasi, mengingat menara-menara tersebut mayoritas berada di lokasi yang strategis dan sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk operasional Telkomsel. Harapun Mitra Tel tengah menyiapkan jaringan fiber optik untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pada operator telekomunikasi tanah air di mana saat ini emiten berkode selam MTEL telah memiliki lebih dari 28.200 menara dengan 42.500 tenan. Berbagai sumber, Adekchen. Terima kasih sudah menonton!